Ini udah nyentuh ke 40,3 di bagian area belakang smartphone Ini udah kerasa agak sedikit ada anget-anget nih Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya akan coba bahas terkait update terbaru untuk aplikasi Joyose ya Ini sesuai requestan teman-teman nih Bang coba dong bahas aplikasi Joyose versi ekor 12 Apakah Joyose tersebut melimit performance atau tidak Nah karena ya teman-teman sudah tahu ya Ataupun yang sudah coba di versi sebelumnya di ekor 11 itu bikin smartphone jadi setrikaan guys Karena panas Ya karena tidak dilimit untuk performanya Seperti itu ya untuk performa gaming khususnya Seperti itu ya Nah disini saya masih menggunakan versi ekor 11 guys Nah ini ya Masih menggunakan versi ini Jadi kita akan coba update ke versi ekor 12 Gimana nanti performa gaming di Genshin Impact ya pastinya nih Kita coba lihat Apakah dia nanti ngelimit performance Atau tidak ya Nah kalau ngelimit performance Sepertinya teman-teman wajib coba deh guys ya Karena ya biar tidak terlalu panas aja smartphone-nya gitu teman-teman ya Jadi dikombinasikan dengan fan cooler itu akan jauh lebih mantep gitu Yang penting gamenya lancar lah Seperti itu ya Oke disini saya akan coba update terlebih dahulu ke versi ekor 12 teman-teman Oke teman-teman disini saya sudah update untuk aplikasi Joyose-nya ya Teman-teman bisa lihat disini semuanya di checklist 3 Dan ini aman guys ya untuk aplikasi Joyose-nya Jadi teman-teman nanti yang mau coba bisa langsung saja cek di deskripsi box teman-teman ya Oke sekarang langsung aja kita coba lihat teman-teman ya Disini kita masuk ke game turbo-nya terlebih dahulu Nah kalau Joyose ini biasanya sih nggak ada perubahan ke game booster ya guys ya Jadi nggak ada efek kesini Nah yang pasti teman-teman disini kalau misalkan baru mampir atau baru nonton Terkait update Joyose sekarang sudah di versi ekor 12 Saya sudah banyak banget teman-teman bahas aplikasi Joyose Jadi teman-teman bisa disimak nih ya Jadi aplikasi Joyose ini adalah aplikasi untuk ya ini bisa dibilang untuk ngelimit performance cuy Tapi fungsi yang lainnya ya Joyose ini tuh untuk apa ya Kestabilan jaringan lah seperti kayak pesan kemudian data seluler dan lain sebagainya Nah makanya saran saya disini untuk aplikasi Joyose ini sebaiknya jangan dihapus ya Kalau dihapus itu efeknya dihapus permanen maksudnya Itu biasanya akan ada masalah di koneksi jaringan Itu biasanya akan sering loss ya Sering loss jaringannya seperti itu teman-teman ya Nah disarankan kalau misalkan teman-teman mau uninstall itu tidak disarankan guys ya Nah jadi kalau misalkan teman-teman disini ingin menginstall atau menghapus itu saya tidak sarankan ya Cukup di force close aja untuk aplikasi Joyose nya Seperti itu guys ya Oke langsung aja disini tidak berlama-lama kita langsung coba masuk ke dalam game Genshin Impact Seperti apa nanti di gameplaynya kita nanti akan aktifkan power monitor Kita coba lihat teman-teman apakah dia nge-limit atau tidak ya Oke Oke guys disini kita sudah masuk di dalam gameplay dari Genshin Impact Teman-teman bisa lihat disini untuk EVS nya Dia bisa bertahan di 50an EVS Jadi ini tidak nge-limit di 45 EVS guys Nah disini untuk suhunya di power monitor ke deteksi di 40,9 Dan kita coba lihat beberapa menit ke depan Apakah dia akan cepat naiknya guys ya Disini saya tanpa menggunakan fan cooler nih guys ya Nih saya tidak pakai fan cooler tapi saya sudah siapin ya fan coolernya Takutnya nanti dia suhunya meledak guys Seperti itu karena disini saya lihat untuk EVS nya dia tidak ke limit tuh 60 fps guys seperti itu Dan ini lancar ya Ini lancar banget sumpah nih Tuh ya Oke Satu kali lagi serangan Sip Nah disana tuh masih ada tuh musuh-musuhnya Oke dan disini kalau menurut saya sih cukup berat ya untuk areanya nih Nah ini di 55 fps dan sekarang suhu sudah naik ke 42 derajat celcius guys Ya ini dilihat dari power monitor Kita coba habisin ini ya Kita coba lihat nanti berapa suhunya berapa nih Ini secara ini ya power monitor ya guys ya Enggak langsung saya coba cek dari suhu layar dan dari belakang Kalau dari suhu layar dan belakang ini masih adem seriusan Ini masih adem Enggak kerasa anget-anget ya Disini enggak kerasa anget-anget pun disini ya Adem ini Tapi kalau kita lihat dari power monitor dia 42 Jujur aja teman-teman kalau misalkan belum tahu ya Kalau dilihat dari power monitor ini di Poco X3 Pro Waktu itu saya coba tes Itu bisa sampai ke lima puluhan derajat loh ya Di sini nih Di power monitor Ini masih aman nih Di 42,7 masih aman nih Kita sudah main berapa menit nih untuk Genshin Impact Oke kita coba habisin dulu yang ini Coba lihat Kita kabur dulu guys Nah ini masih di 50 fps cuy Ini masih aman nih Tuh Masih di lima puluhan Dan suhu sekarang naik menjadi 43 derajat guys Oke Semakin naik ya suhunya ya Oke itu dia Masih di lima puluhan Lihat teman-teman masih di lima puluhan Oke Nah ini sudah nyentuh ke 43,3 Di bagian area belakang smartphone Ini sudah kerasa agak sedikit ada anget-anget nih Oke Nentuh angka 45 disini teman-teman Sebaiknya harus menggunakan Ini ya Menggunakan Fun cooler Kalau misalkan menyentuh angka di 45 derajat celsius Oke disini sepertinya masih aman nih Kita coba naik kesini ya Oke 43 nih Ini kita mungkin sudah 3 menitan ya Kita coba lihat ke area sana ada musuh gak nih Kita coba lihat Oke masih di lima puluhan fps Masih oke disini Dan kayaknya sudah selesai Oh di atas sana ada guys Kita coba ya Ke atas sana ya Dan ini sayangnya Energinya habis nih Kita gak bisa Ini Manjat nih Manjat nih Bisa lah Manjat lah Kita coba ya Oke 44,2 guys Sudah menuju 44,2 Kita coba lihat sampai 45 nanti 45 apakah dia akan turun ke 45 fps guys Kalau limit di genshin itu di 45 fps itu nge-limit banget ya Ini masih di 44,6 Kita coba lihat ini di bawah ada musuh nih Kita jangan dulu lawan yang kuning itu ya Kita lawanin dulu aja Kita pake spesial Oke disini masih di lima puluhan fps Oke sekarang tadi ada ke 45 Oke kita coba ke atas nih Masih ada gak di atas tuh Orang musuhnya Oh ini dia Oke 44,9 guys Oh Die Oke ini HPnya dikit lagi cuy Nah Ini sekarang sudah di 45,2 guys Nih 45,2 ya Nah Kalau menurut saya sih Sejauh ini Untuk jauh-jauh seekor 12 ini Ini kayaknya Adem deh guys ya Ini masih adem nih Kalau menurut saya nih Kisaran segini Biasanya ini udah nyentuh ke angka 49 gitu Ini masih di 45 Dan dia masih terus naik guys Nah ya Kalau sudah nyentuh angka 45 seperti ini Sebaiknya kita gunakan fan cooler Itu sih saran saya ya Ya Kita coba gunakan aja ya Kita pasang fan cooler ya Oke Kita nyalakan Nah ini dia Tuh 45,4 Ini udah mau mulai Sore nih ya Ini emang sore hari ya Di Genshin ya Oke Seperti ini Nah harusnya memang Kalau mau pakai kipas Atau fan cooler itu Dari awal pas main ya guys ya Jadi Jangan pas lagi panas Sudah panas baru dipakai Nah jangan Itu salah guys Harusnya pas di awal main Langsung Nyalain kipasnya gitu ya Nah biar nanti Durasinya Biar lebih lama gitu Nah disini saya Di 45 tuh Ini masih terus naik ya guys ya Seperti itu Nah sebaiknya Disarankan Pakai fan coolernya itu Dari awal Jangan pas Udah panas Baru dipakai Jangan guys Seperti itu ya Oke jadi kesimpulannya Untuk Joyosek kali ini Itu menurut saya sih Dia gak ngelimit performance Terus Kalau menurut saya sih Cukup adem ya Cukup adem ini Dibanding versi 11 sebelumnya guys Seperti itu Ini di unit Poco F3 saya Nanti bisa dicoba aja Di unit temen-temen ya Nanti kalau misalkan Ada perubahan Dibanding ekor 11 sebelumnya Bisa komen Di kolom komentar guys Oke itu aja Mungkin temen-temen Di video kali ini Terkait update Joyosek ekor 12 Semoga ada informasi Yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Oke Ini temen-temen tuh FPS nya dia masih di 59 sampai 60 fps Sekarang udah mulai turun lagi ya Sudah mulai ke 45,3 guys Tadi sudah 45,7 Karena ini pengaruh dari Fun cooler ya Nah sekali lagi Fun cooler ini sangat Berguna banget Ketika bermain game Untuk mempertahankan suhu Supaya adem ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya